Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman semua Tentu lagi dengan saya Bagus Utomo dari komunitas peduli Sizofrenia Teman-teman, kali ini saya mau membahas tentang obat-obatan untuk gangguan bipolar Bila kita ngalami gangguan bipolar, obat itu berperan penting Seperti sepasang kacamata bagi kita Bipolar itu mendistorsi pandangan kita terhadap diri sendiri Maupun juga terhadap dunia luar Tapi obat membantu untuk melihat segala sesuatunya itu menjadi lebih jelas kembali Dengan demikian, obat dalam hal ini adalah suatu kebutuhan Jadi bukan kecanduan atau ketergantungan Sama kalau kita pakai kacamata, apakah kita kecanduan terhadap kacamata? Kan enggak, tapi benar-benar dia kita membutuhkan kacamata itu untuk membantu penglihatan kita Nah, pengobatan adalah bagian yang sangat mendasar dan penting Dalam perencanaan pemulihan gangguan bipolar Nah, obat-obat yang kita konsumsi memang tidak menyembuhkan kita Tidak sembuh total Tetapi dia memang gunanya obatnya adalah untuk membantu menjaga keseimbangan mood kita Sehingga kita jadi bisa kembali beraktifitas sesuai yang kita butuhkan Jadi dia sifatnya menjaga keseimbangan supaya jangan terlalu ekstrim, tinggi, atau terlalu rendah Nah, apa obat yang bipolar yang terbaik? Dokter menggunakan berbagai macam obat untuk mengelola gangguan bipolar Nah, sebagian obat gunanya untuk mengendalikan episode mania Dimana mood kita itu naik secara ekstrim Nah, dan sementara itu ada obat lain yang gunanya untuk mencegah Atau mengelola gejala depresi Dimana mood seseorang itu jatuh anjlok ke bawah Sehingga dia cenderung sedih Moodnya jadi letih, lesu, dan sebagainya Jadi tidak beraktifitas Kadang ada dorongan gagasan bunuh diri Itu bisa seperti itu Nah, obat gunanya mencegah terjadinya fluktuasi mood baik ke atas maupun ke bawah tadi Karena itu obat yang terbaik apa? Wow, ada merek tertentu? Bukan Obat produksi pabrik tertentu? Bukan Obat yang terbaik Dari manapun pabrikannya Merknya itu Tapi adalah kombinasi obat-obat yang paling membantu kita Jadi tidak ada yang namanya obat tertentu Obat patent nih Obat ini doang Tapi kombinasi biasanya Kalau itu cocok buat kita Ya itu obat terbaik Nah Kalau kita ngalamin gangguan bipolar Ada kemungkinan kita harus minum obat itu dalam jangka panjang Bahkan ada orang yang juga harus seumur hidup minum obat Untuk gangguan bipolar Meski kita tidak kambuh lagi Mengalami episode manik dan depresi Kita masih tetap minum obat Gunanya untuk apa? Untuk menjaga Supaya dia keseimbangannya itu Ya kalau naik turunnya tidak terlalu drastis Tapi harus ya seginilah Tidak terlalu ekstrim Sehingga Itu disebut obat Maintenance therapy Atau obat dosis maintenance Atau obat untuk dosis pemeliharaan Biasanya obatnya itu udah Dosis yang terkecil yang kita butuhkan Gitu ya Apa yang dimaksud dengan Obat penstabil mood Atau obat mood stabilizer Nah karena dia tadi moodnya itu naik turun Kalau gangguan bipolar secara ekstrim ya Naik turunnya Maka Mood itu harus dikendalikan Harus distabilkan Nah obatnya itu makanya disebut Obat mood stabilizer Mood stabilizer Adalah obat penstabil mood Atau obat yang berguna Untuk mengobati dan mencegah Peningkatan mood yang ekstrim Atau episode mania Apabila moodnya naik Dan penurunan mood yang sangat ekstrim Atau low mood yang disebut Fase depresi Nah Obat ini membantu kita Akhirnya bisa Melanjutkan proses hidup Yang masih sekolah Yang bisa sekolah Yang kuliah-kuliah Yang bekerja-bekerja Dan kita bisa berinteraksi dengan baik Dengan lingkungan sosial kita Contoh obat penstabil mood Apa aja Macem-macem obat penstabil mood Satu nih Carbamazepine Dengan nama merek Ya kalau di seluruh dunia nih Carbatrol Epitol Equetrotegretol Equetrotegretol Itu Carbamazepine Yang kedua Sodium divalprox Ya atau Depakot Sodium divalproat Depakot itu Dia biasanya agak lonjong Ada yang oranye Ada yang putih Ada yang abu-abu Ya Terus Ada yang bentuk sirup Namanya depaken Di sini Kalau di sini juga ada namanya Ekalep Itu Kandungannya Juga sama Sodium divalproat Atau Sama dengan depakot Obat yang ketiga Lamotrigin Merk nama Nama mereknya Lakmital Itu ada juga di Indonesia Nah kemudian Ada litium Ya Nama mereknya Di Indonesia Itu Fremania Litium Ya Tadi depaken Valproic acid Itu depaken Sirup biasanya Ada juga Ya Jadi ada Carbamazepine Sodium divalproat Lamotrigin Litium Dan valproic acid Atau depaken Tadi Ya Nah Sejumlah obat ini Dikenal Sebagai obat Anti-convulsan Atau obat Pencegah kejang Pada pasien Epilepsi Nah Makanya banyak yang nanya Mas Bogus Kok saya dikasih obat Epilepsi Saya enggak Saya enggak Epilepsi Ya memang Obatnya sama Dengan Penderita epilepsi Contohnya tadi Alkarmamazepine Lamotrigin Sodium Divalproat Itu sama Valproic acid Asampal Valproat Ini Itu adalah Obat-obat Pencegah Kejang Epilepsi Jadi memang Memang Sama Tetapi Gunanya Beda Kalau itu Untuk mencegah Kejang Kalau di Kasus Gangguan Mood Untuk Menstabilkan Moodnya Nah Orang dengan Epilepsi Juga kadang Ada gangguan Moodnya Makanya Ya Makanya Dia dikasih Obat Sama Nah Obat ini Memberi efek Yang berbeda Satu sama lainnya Di antaranya Misalnya Litium Litium ini Salah satu Obat yang Dianggap Paling cocok Untuk Mengelola Gangguan bipolar Khususnya Kalau Gejala mania Kalau dia maniknya Tinggi Itu Litium itu Terkenal Dia paling Ampuh Untuk Mengelola Gejala manik Sementara Obat yang lainnya Itu terkenal Untuk mengatasi Gejala depresi Misalnya Plamotrigin Nah Gitu Ya Terus Kita mesti ingat nih Bahwa Mood stabilizer Jangan Diartikan bahwa Kalau kita Mengkonsumsi Mood stabilizer Kita akan Stabil terus Gitu Kita akan Jadi membosankan Stabil aja Gitu Enggak lah Gitu Meskipun kita Konsumsi Obat Menstabil Mood Mood Kita masih Bisa Berfluktuasi Sepanjang Waktu Kita yang Mengkonsumsi Itu Tetap Masih bisa Berfluktuasi Tetapi Tadi Tidak Terlalu Ekstrim Wah Tinggi Langsung Tinggi Banget Atau Turun Jatuh Enggak Begitu Jadi Masih Dalam Level Yang Bisa Ditolerir Jadi Enggak Perlu Khuatir Kalau Nanti Saya jadi Jatar Enggak Obat-obat Ini Berperan Untuk Mengobati Episode Penuh Kejala Mania Atau Depresi Dalam Jangka Waktu Yang Lebih Panjang Dalam Menentang Waktu Beberapa Hari Hingga Beberapa Minggu Jadi Memang Sebenarnya Fluktuasi Mood Itu Bisa Kita Mapping Kita Petakan Ada Aplikasi Aplikasi Di Android Yang Bisa Membantu Kita Membuat Peta Atau Memelihat Pola-pola Naik Turunnya Mood Pada Penderita Gangguan Bipolar Contohnya Kalau kita Pakai Android Itu Kita Cari Di Google Playstore Ada Emoids Nah Itu Nanti Kita Bisa Isi Hari Ini Kira-kira Kita Naik Berapa Misalnya Dari 1-10 Skala Kita Naik Berapa Ke Atas Berapa Ke Bawah Kalau Kita Rajin Isi Itu Akhirnya Kita Bisa Kenalin Bahwa Kita Masih Ada Fluktuasi Mood Ketika Kita Minum Obat Tetapi Moodnya Nggak Seperti Biasa Kalau Kita Kamu Misalnya Sampai 10 Ini Dengan Minum Obat Menstabil Mood Misalnya Jadi Naik Tapi 3 Atau 4 Jadi Masih Bisa Tolerir Dia Masih Bisa Berfungsi Dengan Baik Dalam Hidup Sehari-hari Obat Menstabil Mood Lainnya Ada Juga Umumnya Obat Menstabil Mood Dari Golongan Obat Antipsikotik Yang Sering Digunakan Untuk Mengelola Dijala Bipolar Ketika Kita Ngalamin Gangguan Bipolar Jangan Kaget Kenapa Saya Dikasih Obat Sizofrenia Obat Antipsikotik Karena Memang Itu Bisa Berfungsi Menstabil Mood Meskipun Tidak Sebaik Dengan Obat Mood Stabilizer Khusus Tapi Ketika Kita Ngalamin Gangguan Mood Bisa Diresepkan 2 Obat Tersebut Misalnya Dikasih Obat Antipsikotik Juga Dikasih Obat Mood Stabilizer Juga Untuk Mengarasi Jala Mania Atau Dikasih Obat Antidepresi Untuk Mengatasi Gejala Depresinya Bisa Juga Jadi Digabung Tiga Bisa Antipsikotik Mood Stabilizer Ada Antidepresan Ada Bisa Seperti Itu Obat Antipsikotik Yang Juga Digunakan Untuk Gejala Gangguan Bipolar Antara Lain Satu Haloperidol Yang Kedua Loxapin Atau Loxitan Atau Loxapin Inhaled Atau Ada Suf Nah Itu Di Indonesia Kayaknya Gak ada Yang Ketiga Risperidon Atau Risperdal Itu Bisa Juga Nah Itu Jaman Dulu Itu Doang Pilihannya Tetapi Kalau Sekarang Psikiater Lebih Punya Banyak Pilihan Antipsikotik Yang Lebih Mutakhir Antara Lain Ada Aripriprazol Abilify Merknya Terus Ada Asenapin Safris Di Indonesia Sudah ada Safris Tapi Agak langka Jarang yang Maka Terus Kariprazin Atau Frailar Itu Belum Ada Lurasidon Atau Latuda Belum Ada Disini Olanzapin Atau Zipexa Ada Kuetiapin Fumarat Atau Serokuel Ada Terus Kemudian Ziprasidon Atau Geodon Itu Di Indonesia Kayaknya Jarang Bila Kita Mengalami Kesulitan Tidur Bersamaan Dengan Gejala Gangguan Bipolar Kadang Dokter Ngasih Juga Obat Teman Yaitu Golongan Benzodiazepine Misalnya Merlopam Diazepam Bisa Terus Kita Kita Jangan Kaget Ketika Kita Dikasih Itu Yang Penting Kita Ikutin Petunjuk Psikiater Wah Dibilang Wah Kok Saya Dikasih Merlopam Benzodiazepine Yang Enggak Enggak Perlu Takut Yang Penting Kita Minum Sesuai Petunjuk Dari Psikiater Kan Itu Hanya Untuk Membantu Gangguan Tidur Yang Kita Alami Dokter Umumnya Memberikan Obat Ini Untuk Gangguan Cemas Atau Bisa Digunakan Juga Untuk Gangguan Tidur Atau Sleep Disorder Nah Namun Obat Ini Juga Bisa Digunakan Untuk Membantu Orang Dengan Gangguan Bipolar Karena Itu Tadi Untuk Mengatasi Gangguan Tidurnya Ya Gangguan Obat Golongan Menzodiazepine Yang Suka Dipakai Olah Dokter Untuk Membantu Gangguan Bipolar Tadi Antara Lain Ada Alprazolam Atau Sanax Clonazepam Atau Clonopin Diazepam Atau Paravalium Lorazepam Ativan Nah Itu Contohnya Ya Kalau Untuk Mengatasi Gangguan Tidurnya Obat Obat Untuk Gangguan Bipolar Tetapi Untuk Ini Apa Mengatasi Gejala Depresi Itu Antara Lain Gunanya Untuk Ini Apa Mencegah Depresinya Jadi terlalu Dalam Ya Kalau Tadi Kan Waktu Naik Ke Atas Kita Di Kontrolnya Dengan Obat Obat Seperti Litium Sehingga Dia Tidak Terlalu Tinggi Nah Kalau Yang Kebawah Itu Dinaikin Moodnya Ke atas Dengan Obat Obat Anti Depresi Antara Lain Fluxetin Biasanya Dikombinasikan Dengan Olanzapin Atau Kuetiapin Fumarat Nah Itu Juga Untuk Mengatasi Gejala Depresi Biasanya Depresinya Berat Sama dokter Diresepin Kuetiapin Terus Lurasidon Atau Latuda Biasanya Dikasih Lurasidon Aja Atau Didampingi Dengan Litium Atau Asam Divalproat Terima Nah Tapi Itu Jarang Lagi Saya Belum Pernah Dengar Lurasidon Disini Yang Pake Itu Nah Bagi Sebagian Orang Perlu Diketahui Ketika Ini Akhirnya Jadi Manik Nah Itu Ket Kaget Saya Dikasih Obat Ini Kok Malah Saya Kambuh Mungkin Itu Tadi Dia Ada Gejala Manik Tapi Dikasih Obat Antidepresan Dia Gak 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 Dapat Edukasi Mesti Waspada Supaya Jangan Sampai Pas Dia Minum Obat Antidepresan Itu Dia Malah Naik Secara Ekstrim Tapi Kalau Dia Memang Cenderung Bipolar Dua Cenderung Depresinya Dia Dikasih Obat Antidepresan Ya Segini Seginilah Nah Itu Dia Berarti Bisa Terbantu Apakah Minum Obat Bisa Membantu Saya Ya Psikiater Tidak Bisa Menebak Gimana Kecocokan Suatu Obat Untuk Gangguan Bipolar Ya Akhirnya Oleh Dokter Dicoba Ya Misalnya Konsul Saat Ini Dikasih Obat Ini Sama Ini Dosisnya Sekian Nanti Kita Rasain Kayaknya Kurang Cocok Keluhan Saya Gini Dok Sampai Lagi Pada Waktu Konsul Berikutnya Dikoreksi Lagi Sama Dokter Dosisnya Diubah Atau Obat Diganti Dengan Yang Lain Akhirnya Setelah Dia Berkali Konsultasi Dia Kasih Masukan Dokter Akhirnya Dokter Tahu Kayaknya Dicocok Sama Ini Sama Ini Nah Itu Butuh Waktu Jadi Proses Menemukan Obat Yang Cocok Itu Seringkali Membuat Frustasi Bagi Yang Malam Maupun Bagi Caregiver Karena Kok Ya Saya Udah Berobat Sekian Saya Udah Fokus Udah Sekian Bulan Kok Kayak Gak Ada Kemajuan Jangan Putus Asa Kita Gak Boleh Menyerah Kita Terus Komunikasikan Ke Dokter Kok Malah Lebih Jelek Dikasih Obat Ini Padahal Kemarin Udah Bagusan Sampai Kayak Gitu Kalaupun Misalnya Terjadi Penurunan Itu Sampai Tapi Ketika Dok Ini Lebih Bagus Tidurnya Lebih Baik Terus Kemudian Dia Juga Moodnya Stabil Udah Kayak Dulu Dok Nah Itu Yang Dicari Satu Hari Satu Titik Kliknya Itu Dicari Sama Dokter Dan Juga Sama Kita Ketika Udah Ketemu Kliknya Itu Enak Jadinya Kita Bisa Tinggal Kita Maintenance Sajalah Obat Enggak Usah Diobah Gitu Gitu Ya Teman 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 Orang Dengan Bipolar Juga Perlu Juga Mengenali Obat Dan Apa Yang Dia Rasakan Gejalanya Apakah Dia Terbantu Dengan Gejala Tersebut Sampai In Kedokter Jadi Teman Teman ODGJ Juga Perlu Diedukasi Supaya Dia Bisa Membantu Proses Mengenali Obat Yang Tepat Ini Sehingga Proses Mencari Itu Jadi Agak Lebih Singkat Gitu Ya Teman Juga Kalau Ada Efek Samping Sampai In Juga Jangan Ragu Ragu Kita Enggak Tips Dalam Pengobatan Kalau Kamu Ngalami Gangguan Bipolar Minum Obat Itu Sudah Harus Menjadi Bagian Yang Rutin Keseharian Kita Minum Obat Di Waktu Yang Sama Setiap Hari Sesuai Jadwal Misalnya Kita Minum Obat Pagi Abis Harapan Jam Jam Tujuh Kita Minum Ya Kita Kalau Bisa Rutin Jam Segitu Sore Setelah Abis Maghrib Kita Makan Malam Kita Minum Jam Segitu Sehingga Nanti Pola Kita Bisa Nyesuai Dengan Pola Tidur Terus Kemudian Bangun Pagi Solat Subuh Sarapan Kita Teratur Sehingga Semua Efek Obat Juga Bisa Kita Perkirakan Sekian Jam Masing Misalnya Minum Pagi Buat 12 Jam Sampai Malam Itu Jadi Pas Gitu Ya Nah Konsultasikan Dengan Baik Dengan Apoteker Dengan Psikiater Kapan Minum Obat Yang Paling Tepat Gitu Boleh Kita Konsultasikan Dok Saya Kalau minum Obat Jam Sekian Jam Sekian Kayaknya Saya Sudah Mulai Ini Dog Agak Terganggu Saya Moodnya Gitu Boleh Sampai Ke Dokter Jadi Ada Obat Pagi Obat Malam Sebelum Sesudah Makan Semua Tanyain Ke Dokter Dok Kalau Saya Belum Makan Belum Minum Obat Boleh Tanya Tanya Seperti Itu Boleh Jangan Malu Jangan Sungkan Kalau Kita Kelupaan Minum Obat Wah Saya Lupa Minum Obat Yang Pagi Saya Sudah Keburu Ngejar Bes Nah Gimana Tanya Sama Dokter Dok Kalau Saya Minum Obat Paginya Lupa Kalau Malam Saya Double Minum Obat Tanyain Aja Tapi Sebeasanya Sih Gak Double Ya Kita Ya Udah Skip Gak Apalah Kita Minum Obat Yang Untuk Malam Hari Aja Gitu Tapi Kalau Kurang Yakin Dengan Oh Dari Edukasinya Mas Bagus Kurang Jelas Dok Saya Mau Nanya Kalau Obat Ini Gimana Tanyakan Ke Dokter Saya Bukan Narasumber Tepat Untuk Nanya Itu Jadi Tanyain Ke Dokter Tapi Kalau Saya Jawab Dari Kebiasaan Teman Bagaimana Ya Biasanya Saya Tanyain Kok Misalnya Kalau Teman Nanya Tentang Obat Lihat Ajalah Di Wadah Obat Itu Kan Ada Tulisan Misalnya Dua Kali Satu Sebelum Makan Misalnya Ya Kan Kita Bisa Lihat Disitu Tapi Pokoknya Semuanya Konsultasikan Ke Dokter Biar Dokter Bisa Mengasih Saran Yang Tepat Jadi Kalau Terlambat Jangan Minum Double Ya Tapi Udah Biarin Kita Lanjutin Lagi Untuk Jadwal Yang Berikutnya Gitu Teman Teman Nah Efek Samping Obat Obatan Untuk Gangguan Bipolar Ya Obat Obatan Gangguan Bipolar Gangguan Sizofrenia Itu Semua Diatur Ketat Oleh Pemerintah Oleh Organisasi Profesi Bahkan Ada Obat Obatan Misalnya Tadi Golongan Menzodiazepine Itu Dianggap Narkoba Karena Banyak Yang Menyalah Gunakan Itu Diawasi Juga Oleh Kepolisian Oleh Badan Narkotika Nasional Dan Sebagainya Nah Sementara Itu Untuk Obat Obatan Fabrikan Itu Juga Harus Diwajibkan Menjelaskan Efek Samping Secara Terbuka Kepada Konsumen Nah Kalau Kita Ngeliat Misalnya Depakot Nah Itu Ada Wadah Obatnya Disitu Dijelaskan Juga Bahkan Ada Secari Kertas Biasanya Menjelaskan Kontraindikasinya Efek Sampingnya Kira-kira Apa Itu Dijelaskan Terbuka Kalau Kita Sekarang Ada Internet Kita Cari Depakot Efek Sampingnya Apa Boleh Dilihat Disitu Ya Memang Resikonya Biasanya Banyak Terus Kadang Orang Jadi Ketakutan Wah Saya Jadi Takut Minum Obat Jangan Jangan Takut Kan Kita Dikawal Oleh Dokter Untuk Mengkonsumsi Obat Tersebut Sehingga Kita Tidak Perlu Khawatir Terhadap Efek Samping Secara Berlebihan Dia memang Harus Fabrik Memang Harus Menjelaskan Tetapi Kita Itu Gunanya Untuk Waspada Supaya Jangan Terjadi Efek Samping Yang Berbahaya Nah Efek Samping Bervariasi Untuk Obat Obat Bivolar Tapi Di antaranya Ada Gejala-gejala Seperti Misalnya Mual Tremor Tangannya Gemeter Gini Gara-gara Minum Obat Jadi Mau Pegang Sendok Mau Masukin Kemulut Susah Mau Nyendok Gemeteran Mau Melukis Jadi Gemeteran Susah Itu Ada Efek Samping Seperti Itu Ada Rambut Rontok Ada Masalah Seksual Ada Misalnya Dorongan Seksualnya Jadi Menurun Jadi Susah Misalnya Ereksi Karena Lama Banget Untuk Itu Untuk Terangsang Bisa Sampain ke dokter Jangan malu-malu Kan kita udah Dewasa Sama-sama Dewasa Terus Ada Kenaikan Berat Badan Yang Signifikan Minum Depakot Jadi Nafsu Makannya Banyak Nih Jadi Makan Melulu Badannya Jadi Gemuk Ada Seperti Itu Kita Nggak Tutup-tutupin Kita Gangguan liver Bisa Tapi Nanti Kasus Perkasus Orang Perorang Dilihat Ada Gangguan liver Gangguan Ginjal Kemudian Ada yang Merasa Diari Ada Sakit Perut Reaksi Elergi Pada Kulit Itu Itu Bisa Terjadi Ruam Ruam Kalau Kita Dikasih Misalnya Carbamazepin Itu Kadang-kadang Kulitnya Jadi Alergi Sejumlah Obat Dapat Mengaruhi Kinerja Liver Atau Menurunkan Jumlah Sel Darah Putih Atau Platelet Yang Kita Miliki Contohnya Kalau Kita Dikasih Minum Obat Seperti Clozapin Sel Darah Putih Bisa Menurun Tetapi Langka Kasus-kasus Seperti Itu Jadi Tidak Perlu Takut Ada Kemungkinan Dokter Meminta Kita Menjalani Tes Tertentu Secara Rutin Untuk Memastikan Kita Tetap Sehat Dan Obat Dapat Dijaga Kadarnya Seminimal Mungkin Berada Di Darah Contohnya Litium Kalau Kita Dikasih Obat Litium Fremania Misalnya Sama Dokter Disuruh Periksa Darah Itu Setiap 6 Bulan Sekali Karena Kalau Dia Jumlahnya Berlebihan Dari Yang Direkomendasikan Itu Bisa Berpengaruh Pada Kesehatan Kita Biasanya Ada Kalau Dikasih Tahu Sama Dokter Obat Obat Antipsikotik Seperti Ziprasidon Atau Giodon Kadang Menimbulkan Reaksi Alergi Pada Kulit Yang disebut Dress Syndrome Yang Merupakan Reaksi Obat Dengan Eosinofilia Atau Simptom Sistemik Namun Kasus-kasus Seperti ini Langka Kita Tidak Menutup Kemungkinan Tetapi Jumlahnya Tidak Banyak Reaksi Banyak Reaksi Efek Samping Obat Yang Merda Dan Menghilang Setelah Beberapa Waktu Kita Mengkonsumsi Obat Jadi Tubuhnya Bisa Menyesuaikan Diri Tapi Kalau Misalnya Kita Setelah Beberapa Minggu Itu Masih Merasakan Terus Efek Samping Tersebut Kita Harus Lapor Dan Konsultasikan Kedokter Jangan Kita Serban Nerima Begitu Aja Kita Juga Tidak Direkomendasikan Seperti Itu Ada Ini Jangan Sungkan Sungkan Sampai Dok Saya Begini Boleh Meskipun Kadang Dokter Capek Tidak Semua Keluhan Dalam Kesarian Dihubungkan Dengan Obat Ada Juga Seperti Itu Karena Dia Sebenarnya Tilikan Dirinya Masih Buruk Dia Tidak Merasa Dirinya Sakit Jadi Segala Sesuatu Ada Permasalahan Hidup Ujung Ujung Karena Obat Padahal Tidak Gitu Ada Yang Sebenarnya Masalah Sehari Hari Yang Wajar Dokter Bisa Menyesuaikan Dosis Yang Lebih Pas Atau Dia Ganti Obat Bisa Jadi Jangan Ragu Patuhi Pengobatan Obat Bipolar Manjur Manjur Sehingga Kalau Kita Konsumsi Sesuai Petunjuk Dokter Terus Kita Tidak Boleh Berhenti Sembarangan Mutusin Lepas Obat Sendiri Tanpa Izin Dokter Nah Itu Yang Seringkali Menimbulkan Bahaya Malahan Jadi Memicu Kekambuhan Permasalahannya Kekambuhan Sizofrenia Sama Bipolar Itu Umumnya Satu Yaitu Kepatuhan Minum Obatnya Rendah Jadi Ini Tinggal Kitanya Mau Disiplin Bangga Minum Obatnya Kalau Kita Minum Obatnya Disiplin Kita Terima Ketentuan Ini Ikhlas Ya Mudah Kita Anggap Seperti Vitamin Buat Otak Kita Akhirnya Malah Kondisi Kita Semakin Sehat Semakin Baik Dan Bukan Bukan Nggak 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 Kasus Kasus Dimana Dia Mengalami Bipolar Kemudian Dia Meredah Dan Akhirnya Dokter Mana Nggak Minum Obat Nggak Apa-apa Ada Kasus Seperti Itu Tapi Jumlahnya Nggak Tidak Banyak Ada Orang yang gak mau berobat bahkan Gitu Tapi kondisinya malahan jadi buruk Dan terganggu kehidupannya Tapi kalau minum obat rutin Insya Allah itu Dia akan membaik Dan kondisi moodnya itu akan Stabil, teratur Hidupnya akan baik lagi Kualitas hidupnya meningkat Minum obat Hanya pada saat Dia merasa mau Mau kambuh aja ada peningkatan gejala Diminum obat, setelah itu Reda dengan minum obat lagi Itu seringkali juga sumber dari Kekambuhan Itu kemungkinan obatnya gak cukup Untuk mengendalikan gejala Kadang Selama beberapa waktu itu masih tolerable Bisa di Masih bisa lah bertahan Tapi setelah sekian waktu Kadang muncul lagi Ada teman-teman yang tahunan Dua tahun, tiga tahun, empat tahun Stabil Bukan stabil sih Dia merasa bahwa Fluktuasinya itu Tidak terlalu ekstrim Jadi masih bisa dia Kolola sendiri Dia keenakan Tiba-tiba di tahun kesekian Muncul lagi Kambuh lagi Nah itu ya Jadi kepatuhan minum obat Sekali lagi juga menjadi Kunci dalam pemulihan Obat Pemulihan gangguan Sizofrenia Ya Pada sebagian orang Itu ya Masih aja Seperti itu Ngakalin obat Obat dikurang-kurangin Dipotek-potek Dia ke dokter Minum sebutir Kemudian dipotekin Karena dia merasa Udah lebih baik Akhirnya kambuh juga Dengan kita Minum obat Rutin Dalam Level dosis Pemeliharaan Terus Saja ajak Seperti itu Itu malahan Membuat Frekuensi Kekambuhan itu Menjadi Sangat minimal Dia terjaga Terlalu Masih ada gak Kemungkinan Kalau kita minum obat Bisa Kambuh Bisa Tapi itu jarang Biasanya Itu terjadi Karena ada Stressor Yang sangat berat Sehingga Membuat dia Akhirnya Kambuh Meskipun Dia minum Obat Di dalam Level maintenance Kalaupun Kambuh Kambuhnya gak parah Kalau dia Minum obatnya Rutin Gitu ya Kalau kita Udah merasa Dengan pengobatan Ini udah baik Jaga Semaksimal mungkin Selama mungkin Kita minum Obat itu Rutin Sehingga Akhirnya Kita Merasakan Manfaat Obat Bahwa Obat ini Bekerja dengan Baik Dan kita Jaga Itu selama Lamanya Akhirnya Kita Gak Terhindar Dari Kekambuhan Hidup kita Kualitas hidup Kita Akan Semakin Baik Gitu ya Teman-teman Hari ini Itu aja Materi Yang saya Sampaikan Semoga Informasi Ini Berguna Buat Teman-teman Kalau Berguna Boleh Di Share Ke Yang Lain Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Jangan Lupa Subscribe Dan Klik Tombol Loncengnya Sehingga Kalau saya Ada Video Yang Baru Teman-teman Bisa Dapat Notifikasi Terima Kasih Teman-teman Sekali Lagi Semoga Berguna Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat Jiwa Terima selamat menikmati